Pasca letusan freatik Gunung Merapi, sehari setelahnya warga bersihkan rumah dan jalanan akibat abu vulkanik. Meski Taman Nasional masih ditutup, sejumlah wisatawan tetap berdatangan guna melihat kondisi kawasan Kalihurang. Sabtu pagi, warga Kalihurang Sleman, Yogyakarta mulai bersihkan jalan dan rumah mereka yang diguyur hujan abu pasca letusan freatik Gunung Merapi. Gunakan semprotan air, warga bersihkan sisa-sisa abu vulkanik. Tak cuma genting, warga juga bersihkan jalan kampung yang tertutup debu dengan bantuan truk air. Ya hanya, saya rasa yang bisa kita lakukan ya hanya bersih-bersih ini ya, agar bisa segera pulih kembali. Apa yang dibersihkan? Halaman-halaman, genting-genting tadi naik-naik, kita genting-genting itu kita semprot dari atas. Karena ya sementara masih ada air ya kita gunakan, ya bisa aja. Ya harapannya ya kalau nanti segera datang hujan ya kita bisa pulih kembalilah harapannya agar tidak pada kena penyakit-penyakit yang lain-lain. Meski demikian, di kawasan taman nasional seperti Telaga Muncar dan Telago Putri masih ditutup untuk umum. Sejumlah wisatawan yang penasaran tetap datangi lokasi untuk melihat kondisi pasca erupsi. Nginep di sini mungkin sehari. Ada perasaan? Perasaan, enggak ada sih. Enggak ada rasa was-was biasa aja. Kenapa mas? Apa ya? Enggak seperti apa ya, kabar-kabar di luar gitu mas. Itu mas biasa aja. Berarti ini? Lalu juga banyak yang di sini kan gitu. Berarti ini sekalian ngecek gitu ya mas? Iya. Pengunjung berharap kondisi kawasan wisata Kaliurang segera pulih dan taman nasional dapat dibuka kembali. Sigit Pamungkas melaporkan untuk NET.